Ia hanya membuang puntung rokok. Rumput hijau di tanah tiba-tiba menghindar semua. Saat itu membangkitkan rasa ingin tahunya. Dan yang lebih membuatnya terkejut adalah, tanah di sini ternyata terbuat dari tanah liat. Akhirnya setelah ia mendaki atap, ia menemukan semua rumah di sini sama persis. Seluruh kompleks ini terasa seperti disalin dan ditempel. Bahkan awan di langit terlihat begitu sembarangan. Awalnya ia hanya ingin membeli rumah pernikahan untuk pacarnya di sini. Namun dengan kompleks yang begitu aneh ini, mereka tidak berani tinggal. Maka ia segera membawa pacarnya untuk bersiap-siap pergi. Namun mereka telah mengemudi cukup lama. Namun selalu kembali ke rumah contoh nomor 9 yang mereka lihat pertama kali. Akhirnya mereka terus mengemudi hingga malam. Hingga akhirnya mobil kehabisan bensin. Dan kembali lagi ke rumah nomor 9 untuk kesembilan kalinya. Tanpa pilihan apapun, mereka hanya bisa masuk lagi. Untungnya, di dalam lemari es kamar terdapat buah campanye. Namun mereka menemukan. Rasanya stroberi seperti mengunyah lilin. Tidak berasa. Mereka tidak bisa memikirkan itu. Mereka makan dan istirahat semalaman. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk berjalan kaki pergi. Agar tidak tersesat. Mereka lebih memilih melompati pagar daripada berbelok. Mereka terus berjalan ke arah matahari. Namun mereka terus berjalan sampai matahari terbenam. Namun mereka masih belum keluar dari kompleks tersebut. Saat hampir menyerah. Wanita itu tiba-tiba melihat. Cahaya terlihat dari salah satu kamar. Ini menunjukkan bahwa masih ada orang lain tinggal di sini. Namun saat mereka masuk dengan gembira. Mereka menemukan. Meja penuh dengan sisa makanan mereka semalam. Mereka kembali ke titik awal. Satu-satunya perbedaan adalah. Di depan gerbang halaman ada kotak karton tambahan. Di dalamnya berisi barang-barang dan makanan sehari-hari. Seperti ada yang memberi makan kepada mereka. Atau mereka sedang diamati. Mereka berpikir siapa yang membawa mereka ke sini. Penjualan rumah yang tiba-tiba menghilang. Pria itu tiba-tiba merasa dipermainkan. Untuk membuat lawan berhenti. Dia segera bertindak. Dia merespons dengan langsung menyalakan api di ruangan nomor 9. Dia ingin memaksa dalang di balik layar untuk muncul. Namun sampai mereka berdua. Melihat rumah terbakar menjadi abu. Namun tak seorang pun muncul. Akhirnya keduanya lelah. Lalu tertidur lelap. Ketika mereka bangun. Tiba-tiba ada kotak kardus lagi di depan mereka. Namun kali ini bukan makanan. Melainkan seorang bayi yang hidup. Di kotak itu tertulis tiga kata. Hanya jika mereka membesarkan anak itu. Mereka bisa mendapatkan kembali kebebasan. Dan yang lebih anehnya lagi. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri ruangan nomor 9 terbakar menjadi abu. Tiba-tiba ruangan itu muncul kembali tanpa cacat. Tanpa pilihan. Kedua orang itu hanya bisa menerima kenyataan. Menaruh harapan terakhir. Slogan penyelamat jiwa tertinggal di atap. Namun untungnya. Bayi tumbuh dengan kecepatan yang hampir bisa dilihat dengan mata telanjang. Pada hari ke-98. Sudah tumbuh seperti remaja belasan tahun. Dia tidak hanya seperti anak biasa. Tetapi juga memiliki kemampuan meniru yang luar biasa. Hampir bisa mengulang percakapan mereka satu persatu. Padahal sebenarnya selama beberapa hari ini. Pria itu tidak pernah menyerah pada pikiran untuk pergi. Sesuai dengan permintaan. Sampah mereka harus dikumpulkan ke dalam kotak kardus. Lalu seseorang akan datang dan mengambilnya. Untuk bertemu dengan orang yang mengambil kotak kardus. Setiap kali mereka duduk di samping. Menatap kotak kardus tanpa berkedip. Namun belum pernah berhasil. Kotak kardus selalu menghilang saat mereka lengah sejenak. Akhirnya pria itu menemukan cara. Karena seluruh dunia begitu palsu. Mungkin jawabannya ada di bawah tanah. Dia ingin tahu apa yang ada di bawah permukaan tanah liat. Bagaimanapun, dia merasa gila setiap hari. Dia memutuskan untuk mulai menggali ke bawah tanah. Dia yakin asalkan dia menggali cukup dalam. Dia pasti bisa terhubung dengan dunia nyata. Maka pria itu mulai menggali tanah siang malam. Dari berharap hingga akhirnya menjadi paranoid. Terkadang dia bahkan bisa mendengar suara dari bawah tanah. Dan dia juga menemukan. Suara ini. Ternyata sama dengan yang dilihat anak laki-laki setiap hari. Suara dari acara TV aneh. Persis sama. Maka pria itu membuat keputusan gila. Dia melarang pacarnya memberi makan anak laki-laki lagi. Langsung mengurungnya di dalam mobil di luar pintu. Dia percaya ada pengendali di balik layar. Pasti tidak akan membiarkan anak laki-laki mati begitu saja. Namun akhirnya. Dia tidak bisa melawan cinta kasih berlebihan pacarnya. Setelah waktu yang lama bersama. Sepertinya dia sudah memiliki perasaan terhadap anak laki-laki. Namun setelah kejadian ini. Konflik muncul antara dia dan pacarnya. Dia bahkan tidak peduli lagi dengan wanita dan anak-anak. Mulai menggali lubang tanpa henti. Ketika lelah, tidur di dalam lubang. Bangun dan melanjutkan menggali. Dan wanita juga punya pikiran sendiri. Dia ingin memecahkan misteri anak laki-laki ini. Suatu hari, tanpa diketahui dari mana anak laki-laki mendapatkan sebuah buku. Meskipun diatasnya penuh dengan tulisan aneh. Namun dari ilustrasinya, bisa terlihat. Ini adalah sebuah buku yang mempelajari manusia. Wanita ingin tahu dari mana asal buku ini. Apakah ada yang memberikan buku ini kepada anak laki-laki? Namun anak laki-laki sangat waspada terhadapnya. Dia tetap enggan mengungkapkan. Maka wanita pura-pura bermain permainan meniru dengannya. Memintanya meniru semua orang yang pernah dilihatnya. Akhirnya, ketika anak laki-laki meniru orang yang pernah dilihatnya hari ini. Hampir saja membuat wanita kencing tak tertahan. Apakah kamu kembali bingung, ibu? Aku bukan ibungu. Apakah kamu kembali bingung? Aku. Aku. Bodoh, ini adalah rumahmu. Wanita akhirnya mulai takut. Dari peniruan anak laki-laki, terlihat. Mereka yang mengendalikan mereka jelas bukan manusia. Namun anak laki-laki tumbuh dewasa dalam semalam. Sudah tidak lagi dibawa kendali mereka sepenuhnya. Wanita akhirnya menjadi budak anak laki-laki. Setiap hari dengan hati-hati melayani kebutuhan pakaian dan makanan anak laki-laki. Dia menemukan pacar. Mulai menyesali menghentikan pacar untuk membunuh anak laki-laki. Namun sekarang karena kelelahan jangka panjang, pacarnya sudah sakit parah. Tidak mampu melawan anak laki-laki yang kuat. Maka wanita mulai mencari solusi sendiri. Dia menemukan bahwa anak laki-laki membawa buku itu setiap hari saat pergi keluar. Seperti menghilang untuk pergi sekolah. Untuk mencari tahu kebenarannya, dia mulai mengikuti diam-diam. Namun selalu kehilangan jejak setiap kali. Hingga suatu hari, pria akhirnya menemukan. Dia menemukan mayat yang digali dari tanah. Mayat yang dibungkus dalam kantong plastik, rasa takut membuatnya segera kembali ke permukaan. Dia ingin memberitahu wanita itu. Namun karena tubuhnya terlalu lemah, akhirnya terbaring di pinggir jalan. Ketika wanita itu menemukannya, dia sudah sekarat. Wanita ingin membawanya kembali ke kamar. Namun mereka terkunci di luar oleh anak laki-laki. Permintaan bantuan wanita diabaikan. Tanpa pilihan, mereka hanya bisa menghabiskan malam di dalam mobil di luar pintu. Namun tubuh pria semakin lemah. Wanita meminta bantuan pada anak laki-laki lagi. Namun anak laki-laki hanya memberinya satu kalimat. Mungkin sudah waktunya untuk melepaskannya. Akhirnya, wanita melihat pacarnya mati di pangkuannya. Sejak itu, dunia ini hanya tinggal dia sendiri. Jenazah pacarnya menjadi satu-satunya sandaran baginya. Namun saat itu anak laki-laki membawa kantong mayat. Wanita hancur. Namun dia tidak bisa mengubah apapun. Hanya bisa melihat pacarnya dikemas dalam kantong mayat. Menggali. Lalu melemparkannya ke lubang yang digalinya sendiri. Dari sini terlihat, mereka sepertinya bukan orang pertama yang datang ke sini. Mayat yang ditemukan oleh pria sebelumnya. Mungkin itu adalah penghuni sebelumnya. Wanita akhirnya menyadari. Mungkin satu-satunya kesempatan adalah untuk melawan. Maka dia tinggal di dalam mobil menunggu kesempatan. Menunggu hingga keesokan harinya ketika anak laki-laki bersiap-siap pergi. Dia mulai bertindak. Wanita baru menyadari. Mengapa dia selalu kehilangan jejak anak laki-laki sebelumnya. Ternyata di sini penuh dengan perangkap. Di bawah ternyata masih ada ruangan lain. Dan mereka bukan satu-satunya manusia di sini. Dan pada saat yang sama ada banyak anak laki-laki. Namun mereka seolah berada di ruang yang berbeda. Namun satu-satunya kesamaan adalah nasib mereka. Wanita terus berpindah dari satu ruang. Jatuh ke ruang lain. Hingga akhirnya. Kembali ke ruang yang seharusnya miliknya. Akhirnya wanita benar-benar hancur oleh keputusasaan. Ah! 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 Aku ini siapa? Ini adalah tempat apa? Kamu adalah seorang ibu. Ibu? Seorang ibu yang membuat anaknya siap menyambut dunia ini. Jadi, apa yang akan dilakukan seorang ibu? Dia akan pergi, sekarang tidurlah dengan nyenyak. Selamat bermimpi. Kami hanya ingin. Sebuah keluarga, ibu bodoh. Inilah rumahmu. Aku bukan ibumu. Terima kasih. Wanita juga akhirnya mati. Juga dilemparkan oleh anak laki-laki ke dalam lubang itu. Dan lubang itu akhirnya ditutup oleh anak laki-laki. Kamar nomor sembilan kembali seperti semula. Anak laki-laki merapikan segalanya. Lalu dia mengemudi ke kantor penjualan di kompleks perumahan. Awalnya melayani penjualan untuk pria dan wanita. Saat ini telah menjadi seorang manula yang menua. Dia memberikan nametaknya kepada anak laki-laki. Dan pergi dengan tenang. Anak laki-laki dengan tenang mengeluarkan kantong jenazah. Setelah menyelesaikan pemrosesan jenazah penjual tua. Dia menggantikan tempatnya dan duduk di sana. Menunggu dengan tenang kedatangan pembeli rumah berikutnya.